Soul Land 2 Chapter 236.3 Wang Kiwer berbalik dan meliriknya ketika dia berkata, tidak ada bedanya bahkan jika kita bertemu dengan yang lain dalam kondisi Anda saat ini. Anda harus mencoba memulihkan dulu. Ditambah lagi, aku tidak bisa mengingat jalan kembali, jadi kita hanya bisa menemukan jalan kita perlahan. Petik 2 Huo Yu Hao secara alami tahu bahwa kata-katanya sangat masuk akal, dan mengangguk sambil duduk bersila dan mulai mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Kiwer berdiri di sisinya dan melindunginya. Huo Yu Hao tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa sebanyak itu, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, luka rohaninya harus dipelihara perlahan. Huo Yu Hao berhasil sepenuhnya menstabilkan laut spiritualnya dan mendapatkan kembali semua kekuatan jiwanya, dan dia melompat berdiri sekaligus. Apakah kamu perlu istirahat? Dia bertanya pada Wang Kiwer. Wang Kiwer menggelengkan kepalanya. Huo Yu Hao berkata, Ayo pergi, kalau begitu. Mari kita kembali ke yang lain secepat mungkin. Dia segera mulai berlari ke arah mereka datang saat dia berbicara. Wang Kiwer menyusulnya dengan cepat. Huo Yu Hao, apakah kamu terburu-buru untuk kembali ke yang lain karena perusahaan, atau karena dia? Wang Kiwer tiba-tiba bertanya ketika mereka berlari. Huo Yu Hao secara alami tahu, perempuan, mana yang dia maksud, dan dia melirik Wang Kiwer dengan heran. Pertanyaan ini sama sekali tidak sesuai dengan gayanya yang khas. Sedikit keduanya. Saya ingin kembali untuk perusahaan, dan juga untuk donger. Dua hal ini tidak saling eksklusif, jawab Huo Yu Hao. Wang Kiwer mengejar masalah itu dan berkata, Alasan utama masih dia, kan? Huo Yu Hao mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu bertanya? Wang Kiwer mengubah taktik dan berkata, Mari kita beri nama. Huo Yu Hao tidak terbiasa dengan gayanya yang tiba-tiba berubah topik, dan sejenak bingung ketika dia berkata, Beri nama apa? Wang Kiwer berkata, Mari kita beri keterampilan fusi jiwa bela diri kita. Huo Yu Hao akhirnya menyadari apa yang dia maksudkan dan berkata, Ah, ya. Kita harus memberi nama. Saya tidak berharap kami berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, dan jiwa bela diri kami menyatu setelah pertama kali kekuatan jiwa kami bersentuhan. Itu tak terbayangkan. Petik 2. Wang Kiwer menjawab dengan dingin, Apa yang tak terbayangkan tentang itu? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa hanya Anda dan dia yang dapat memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri? Petik 2. Huo Yu Hao sedikit terdiam saat berkata, Namun Anda mengatakan kepada saya bahwa donger merasa bermusuhan terhadap Anda, Bukankah kamu juga sama dengannya? Saya benar-benar tidak mengerti. Kalian berdua terlihat sangat mirip, Tetapi kalian tidak lebih intim karena itu. Sebaliknya, Anda berdua mulai saling bermusuhan. Anda para gadis, Apa yang Anda pikirkan? Petik 2. Mata Wang Kiwer menjadi sedikit lebih lembut saat dia menatap kekejauhan dan berkata, Kamu akan mengerti suatu hari. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mereka berdua terdiam dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, Huo Yu Hao berkata, Keterampilan fusi jiwa bela diri kita dapat disebut Nagaroar of Destiny, Bagaimana dengan itu? Saya awalnya berpikir bahwa jiwa bela diri kembar saya akan menciptakan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Anda, Tapi saya tidak berharap ketiga jiwa bela diri untuk bergabung bersama. Saya bisa merasakan bahwa keterampilan fusi kami lebih kuat daripada salah satu dari empat keterampilan fusi saya dengan Donger. Namun, hanya satu contoh mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, Dan Zhong Liren melarikan diri terlalu cepat, Jadi kami tidak bisa menguji kekuatan sebenarnya. Petik 2. Wang Kiwer menggumamkan nama yang disarankan Huo Yu Hao berulang kali. Naga mengaum takdir? Naga mengaum takdir? Mungkinkah ini adalah takdirku? Saya tidak berpikir. Dia akhirnya berhenti ketika mengucapkan kata-kata itu, Seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Kamu tidak memikirkan apa? Huo Yu Hao terus bertanya. Wang Kiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Sebut saja Naga Roar of Destiny. Alasan mengapa kita mengkonsumsi begitu banyak kekuatan jiwa adalah karena setiap serangan setelah fusi kita membawa kekuatan yang aneh, Dan aku bersedia untuk memanggil penghakiman Destiny's Judgment. Efeknya akan sangat mengerikan jika seseorang dikejutkan oleh Destiny's Judgment. Tuan jiwa jahat itu memiliki delapan cincin jiwa, Tetapi saya tahu bahwa kita mungkin akan mengambil setengah dari hidupnya jika saya berhasil menikamnya. Petik 2. Huo Yu Hao bertanya dengan curiga, Penghakiman takdir. Itu mungkin efek yang dibawai of Destiny saya. Tapi apa bedanya dengan seranganmu? Petik 2. Wang Kiwer berkata dengan jelas, Saya bisa merasakannya. Kekuatan penilaian itu dibangunkan oleh Naga Roar of Destiny, Dan efeknya akan tetap pada target untuk selamanya jika itu menyerang seseorang. Lagi pula, Itu hanya kemalangan. Petik 2. Itu, Huo Yu Hao menarik napas dingin. Kemalangan seumur hidup seseorang, Tidak heran Wang Kiwer berpikir bahwa penghakiman takdir sangat luar biasa bila digunakan dengan tombak naga emasnya. Harus hidup dengan nasib buruk selama sisa hidup seseorang lebih menyakitkan daripada mati. Jika Zhong Liren tidak melarikan diri dengan cukup cepat, Dia mungkin akan menjadi orang pertama yang merasakan kemalangan seumur hidup. Wang Kiwer berkata, Sebenarnya saya tidak berpikir kita hanya memiliki satu keterampilan fusi jiwa bela diri. Dragon Roar of Destiny dapat bekerja secara terbalik. Jika Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup, Anda bisa menjadi kekuatan serangan utama. Dengan begitu, Aku akan berubah menjadi baju besi di tubuhmu, Dan aku akan memperkuat semua kemampuanmu sambil menyerahkan sebagian milikku kepadamu. Saya percaya serangan Anda juga akan berisi destinis jajimen. Petik 2 Huo Yu Hao menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, Bagaimana kamu tahu semua ini? Kami belum pernah bereksperimen sebelumnya. Petik 2 Wang Kiwer meliriknya, Tapi ada sedikit keraguan di matanya. Kamu juga memiliki jiwa bela diri yang hebat. Apakah kamu tidak tahu tentang keterampilan bawaan ultimate? Petik 2 Huo Yu Hao tertegun sejenak. Keterampilan bawaan utama. Apa itu? Wang Kiwer sepertinya memiliki wahyu saat dia berkata, Saya mengerti sekarang. Keterampilan bawaan utama Anda adalah dingin ekstrim dari elemen S Anda. Sepertinya jiwa bela diri Anda masih sedikit lebih rendah dari milikku. Kita yang memiliki jiwa bela diri pamungkas biasanya akan memiliki keterampilan bawaan Seperti yang kadang dilakukan oleh makhluk buas. Keterampilan bawaan utama Anda harus dingin murni dan ekstrim. Atau? Anda belum membukanya. Petik 2 Huo Yu Hao bahkan lebih bingung. Kemampuanmu untuk segera memahami kedalaman dari perpaduan jiwa bela diri kita terkait dengan keterampilan bawaan pamungkasmu. Wang Kiwer menganggup dan berkata, Saya memiliki tiga keterampilan bawaan, Kebanggaan naga emas, Persepsi naga emas, Dan, Dia berhenti berbicara, Dan tidak mengungkapkan keterampilan bawaan terakhirnya. Dengan persepsi golden dragon, Aku memiliki persepsi yang hampir tiga dimensi. Agak sulit untuk dipahami ketika saya membicarakannya, Tetapi sederhananya, Itu berarti bahwa saya dapat memahami beberapa hal yang tidak dapat Anda lihat, Dan saya akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang saya rasakan. Kamu sudah melihat apa kebanggaan naga emas itu dan apa fungsinya. Itu bergantung pada energi dari garis keturunan naga emas, Dan aku bisa mengendalikan satu makhluk jiwa sementara waktu ketika aku menggunakan kebanggaan naga emas. Saya bisa mempertahankannya untuk jangka waktu tertentu selama saya tidak menyerangnya. Petik 2 Huo Yu Hao tercengang. Bahkan binatang buas di tingkat dark golden terror Klaubear dapat dikendalikan melalui kebanggaan naga emas. Wang Kiwer menganggup dan berkata, Saya tahu Anda akan meragukan saya jika saya tidak menjelaskan ini kepada Anda. Tolong rahasiakan saya. Petik 2 Baik, Huo Yu Hao langsung setuju. Dia memiliki banyak rahasia sendiri, Dan Wang Kiwer memberitahunya tentang itu berarti dia memutuskan untuk percaya padanya. Hubungan mereka jelas menjadi jauh lebih intim setelah pertempuran ini. Bukan hanya karena fusi jiwa bela diri yang aneh di antara mereka telah terjadi. Lebih penting lagi, Huo Yu Hao telah berusaha untuk menyelamatkannya, Dan itu melelekan rasa dingin di hatinya, Sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat. Keintiman mereka berkembang murni sebagai teman, Dan tidak ada yang lain. Mereka berdua memiliki ingatan yang luar biasa. Huo Yu Hao memiliki deteksi spiritual, Sementara Wang Kiwer memiliki persepsi naga emasnya. Ketika mereka melesat melalui hutan, Mereka benar-benar berhasil mengikuti jalan asli mereka, Ketika mereka perlahan-lahan kembali ke tempat terakhir, Mereka bertikai dengan ketiga bersaudara. Tunggu. Huo Yu Hao memanggil Wang Kiwer, Dan berhenti di jalurnya. Wang Kiwer berhenti ketika dia mendengar suaranya, Dan memberinya tatapan ingin tahu. Bantu aku menggunakan deteksi spiritual untuk mencari mereka. Saya punya perasaan kami sangat dekat. Dia meraih Wang Kiwer secara alami saat dia berbicara, Seolah-olah dia meraih tangan Wang Donger pada hari biasa. Mereka sudah melakukan ini belum lama ini. Namun, Huo Yu Hao merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia menggenggam tangan Wang Kiwer sekali lagi. Dia berbalik ke arah Wang Kiwer tanpa sadar dan menyadari bahwa dia menatap balik padanya. Wang Kiwer dan Wang Donger tampak hampir identik, Tetapi ada banyak hal tentang mereka yang sangat berbeda. Misalnya, tangan mereka sangat berbeda. Mereka berdua memiliki tangan yang ramping dan lembut, Tetapi tangan Wang Donger selalu begitu dingin dan sedingin es, Dan dia merasa seolah-olah dia harus merawatnya. Tangan Wang Kiwer hangat, bahkan mungkin lebih hangat dari tangan Huo Yu Hao sendiri, Dan dia merasa seolah-olah memegang oven yang lembut dan dihangatkan. Huo Yu Hao merasa sulit membayangkan bahwa tangan-tangan yang hangat, lembut, Dan mungil ini bisa memiliki kekuatan ledakan yang menakutkan, Dan perasaan ini semakin intensif saat dia semakin memeganginya. Mereka pernah berpegangan tangan sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan Zhong Liren. Namun, mereka telah menghadapi musuh yang kuat, Dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini, Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memberikan semua yang mereka miliki Untuk mengalahkan musuh mereka. Pada saat ini, Huo Yu Hao hanya ingin meminjam kekuatan Wang Kiwer Untuk meningkatkan kekuatan deteksi spiritualnya, Tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan yang muncul dari hatinya Ketika mereka benar-benar memegang tangan sekali lagi. Huo Yu Hao hampir melepaskan tangannya secara tidak sadar. Dia sudah memiliki Donger, jadi bagaimana dia bisa memimpin gadis-gadis lain. Meskipun dia jujur pada nuraninya, dia tidak ingin gadis lain salah paham. Mungkin dia hanya berpikir terlalu banyak, Tetapi dia ingin mencegah apapun yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan Donger. Namun, tepat ketika dia ingin melepaskan, Wang Kiwer meraih tangannya lebih erat dan memasukkan kekuatan jiwa naga emas Yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa mereka segera menyatu, dan kemampuan Huo Yu Hao langsung diperkuat. Jangan terlalu banyak berpikir, Mari kita temukan mereka sesegera mungkin, Wang Kiwer bergumam dengan dingin, Seolah-olah dia bisa melihat ke dalam pikiran batin Huo Yu Hao. Huo Yu Hao merasa wajahnya memerah. Mungkin dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Soul Land 2 Chapter 237.1 Mata takdir terbuka lagi, Dan Huo Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi. Dengan bantuan Wang Kiwer, Kekuatan rohaninya sangat ditingkatkan. Selama proses deteksi indranya terus meluas 3 km melewati batas sebelumnya, Tubuh Huo Yu Hao berputar perlahan, Dan matanya yang vertikal bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya menerangi segalanya. Dia tidak memendam harapan untuk menemukan teman-temannya secara langsung. Namun, mendapatkan petunjuk akan membuatnya lebih mudah untuk melacaknya. Segera, tatapan Huo Yu Hao tertuju ke arah tertentu. Ayo pergi. Huo Yu Hao mengangkat kakinya dan menyaret Wang Kiwer bersama dia. Wang Kiwer tidak berniat melepaskan tangannya. Ketika jiwa bela diri mereka menyatu bersama, Kecepatan mereka sangat meningkat. Huo Yu Hao terus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari petunjuk, Dan akhirnya menemukan tempat yang awalnya mereka lawan. Mayat beruang betina telah menghilang, Tetapi masih ada bercak-bercak darah besar dan bekas luka di tanah. Ketika mereka mengikuti jejak kembali ke tempat di mana mereka dipisahkan dari yang lain, Mereka tidak menemukan tim srek di sana. Wang Kiwer mengerutkan alisnya dan berkata, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu kemana mereka pergi, Dan hutannya sangat luas. Mengapa kita tidak menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Anda terlebih dahulu? Dengan kekuatan kami, kami harus bisa menangani banyak hal. Petik 2 Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya kemasan, Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Segera, tatapannya tertuju pada pohon besar tidak jauh. Dia berjalan cepat ke pohon dan berjongkok untuk melihatnya lebih dekat. Wang Kiwer baru saja bergabung dengan srek akademi, Dan belum dipengaruhi oleh budaya srek akademi. Huo Yu Hao berbeda, dia telah berada di akademi untuk waktu yang lama, Dan bahkan telah melalui rencana tentara tertinggi. Dia secara alami mengenali beberapa tanda khusus akademi srek. Setelah menghela nafas lega, Huo Yu Hao berdiri tegak dan berkata, Mereka baik-baik saja. Tiga bersaudara itu seharusnya pergi. Tanda ini ditinggalkan oleh kakak senior tertua, Yang menunjukkan bahwa mereka aman. Mereka pergi ke arah itu untuk menemukan kami. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan. Wang Kiwer menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Huo Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya Untuk mencari lebih banyak tanda yang ditinggalkan oleh Zhang Leksuan. Keberuntungannya cukup bagus, Karena ia terus menemukan mereka. Pada titik ini, matahari sudah tinggi di langit, Baru saja mencapai tengah hari. Huo Yu Hao tidak meminjam kekuatan Wang Kiwer lagi, Dan dengan demikian ia tidak lagi memegang tangannya. Mereka berdua tidak berbicara satu sama lain di sepanjang jalan, Dan nyaris tidak berinteraksi. Huo Yu Hao berjalan di depan, Sementara Wang Kiwer mengikuti dengan diam di belakangnya. Segalanya tampak sangat sederhana dan tenang. Tanda pisah, tanda pisah. Pada titik ini, Mereka perlahan-lahan menjelajah jauh ke dalam wilayah Bibrida. Huo Yu Hao tidak bergerak dengan cepat. Setiap kali dia menemukan binatang jiwa yang kuat, Dia akan menunggu dengan hati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pertengkaran. Wang Kiwer mengikuti di belakangnya, Menyembunyikan keterkejutannya. Zhang Leksuan telah memimpin tim sebelumnya, Dan dengan demikian Huo Yu Hao tidak memiliki kesempatan untuk memimpin. Namun, hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Dia menunjukkan kekayaan pengalaman dan ketenangannya dengan mengeksploitasi medan, Menggunakan deteksi spiritualnya dengan baik, Dan menunjukkan keakrabannya dengan kebiasaan dari berbagai jenis makhluk jiwa. Mereka jarang bertengkar sepanjang jalan. Sebagian besar waktu, Ia menghindari binatang jiwa agresif menggunakan deteksi spiritual. Meskipun itu juga sedikit terkait dengan fakta bahwa hanya ada mereka berdua, Itu sebagian besar karena kontrol Huo Yu Hao. Ayo istirahat sebentar sebelum makan. Setelah berjalan selama hampir 4 jam, hari sudah menjelang malam. Selain bertarung, mereka berdua bergegas mencari anggota tim sepanjang hari. Mereka secara alami lelah, Jadi Huo Yu Hao menyarankan agar mereka beristirahat sebentar. Wang Kiwer menatapnya dan berkata, Saya pikir Anda adalah mesin yang tidak tahu apa itu lelah. Huo Yu Hao sedikit minta maaf ketika dia menjawab, Maaf. Aku hanya ingin menemukan yang lain kalau-kalau mereka khawatir tentang kita. Petik 2 Wang Kiwer menemukan tempat di tempat yang lebih tinggi bagi mereka untuk beristirahat. Huo Yu Hao mengeluarkan jatah kering dan air untuknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Wang Kiwer mengambil roti panggang darinya dan memanaskannya dengan telapak tangannya sebelum mengembalikannya. Setelah itu, dia juga mulai makan. Ini adalah kedua kalinya dia memakan makanannya. Kali ini, dia tidak menyianyaiakannya. Meskipun dia tidak makan dengan cepat, dia masih bisa mengonsumsi dua roti panggang. Huo Yu Hao makan empat dari mereka. Karena dia masih tumbuh, dia secara alami makan lebih banyak. Setelah minum air, Huo Yu Hao berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dia tidak memberitahu Wang Kiwer kemana dia pergi, dan berlari ke hutan. Dia sedikit terkejut, dan linglung ketika dia melihat dia pergi. Dia meletakkan tombaknya di kakinya dan membelai tangkainya dengan lembut. Matanya menyala dengan cahaya saat ia tenggelam dalam pikiran. Apakah dia akan kembali? Untuk beberapa alasan, dia memikirkan hal ini meskipun seharusnya tidak perlu. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Namun, dia takut ketika dia membayangkan bahwa Huo Yu Hao mungkin tidak akan kembali. Ketakutan adalah emosi yang belum pernah muncul di hatinya sebelumnya. Untungnya, ketakutan ini tidak berlangsung lama. Huo Yu Hao kembali setelah beberapa saat, dan dia sepertinya membawa sesuatu di pakaiannya. Ayo, makan ini. Huo Yu Hao berjongkok di depan Wang Kiwer. Dia mengeluarkan seikat buah ungu. Buahnya terlihat sangat gemuk, dan masing-masing seukuran kepalan tangan seorang anak. Jus dari buah merembes dari kulit mereka. Meskipun saat itu malam dan sinar matahari semakin redup, jus-jus itu masih terlihat berkilauan pada mereka. Melihat bahwa Wang Kiwer bingung, Huo Yu Hao bertanya, kita tidak selalu bisa makan jatah kering. Buah ungu jenis ini rasanya cukup enak. Rasanya manis dan asam, dan juga cukup bergizi. Saya menemukan mereka ketika saya menggunakan deteksi spiritual saya sebelumnya. Petik 2. Wang Kiwer sepertinya baru pulih dari kebingungannya saat ini. Dia mengambil salah satu buah dan menggigitnya. Dia merasakan asam yang sangat kuat ketika dia makan gigitan pertama. Dia merasa giginya akan rontok, dan mengerang sedikit. Dia menatap Huo Yu Hao dengan pandangan memprotes saat dia mengangkat kepalanya. Huo Yu Hao terus tersenyum ketika dia memandangnya. Ada pandangan bersemangat di matanya. Memang, penampilannya menghilang sebentar. Rasa buah ungu ini sangat aneh. Sangat asam saat pertama kali masuk ke mulut seseorang, tetapi rasa asam ini segera menghilang. Apa yang menggantikannya adalah rasa manis yang menyegarkan. Ketika jus memasuki perut seseorang, perasaan menyegarkan membantu menghilangkan kelelahan seseorang. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, Guru yang mengajar kami tentang nutrisi memberitahu kami bahwa rasa buah ungu ini seperti kehidupan, selalu ada bagian yang asam dan manis. Bagaimana itu? Cukup bagus? Bukan. Petik 2. Wang Ki Weir memelototinya dan menjawab, Saya sebenarnya seorang karnivora. Selama ada daging, aku baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan ini, dia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil dua buah lagi dari lengan Huo Yu Hao. Dia mengambil setengah dari apa yang telah dia petik. Huo Yu Hao tersenyum tetapi tidak mengejeknya. Dia duduk di satu sisi dan mulai makan. Dia meninggalkan beberapa di akhirnya sebelum membungkusnya. Untuk dia, Wang Ki Weir bertanya, Iya, Donger belum pernah memiliki buah ungu ini sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa ini adalah satu-satunya yang matang. Kalau tidak, kita bisa membaginya dengan semua orang. Huo Yu Hao menjawab, Bagaimana dia bisa melupakan Wang Donger saat dia merasakan kelesatan seperti itu? Pada titik ini, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melintas. Ancaman tiba-tiba muncul. Huo Yu Hao menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar. Dia mendengar suara kepulan, dan sapu tangan yang digunakan untuk membungkus buah-buahan terbelah oleh cahaya kemasan. Setelah itu, sekantung buah meledak saat cahaya emas berhamburan, dan buah-buahan itu berubah menjadi jus sebelum berhamburan ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yu Hao sangat marah saat melihat Wang Ki Weir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, Aku tidak akan membiarkanmu berbagi apa yang aku makan dengan yang lain. Kamu, kamu gila. Huo Yu Hao mengepalkan tangannya. Ketika dia melihat jus di tanah, dia memiliki dorongan untuk melawannya. Wang Ki Weir berkata dengan bangga, Jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencoba. Namun, kamu tidak akan mendapatkan buahnya kembali bahkan jika kamu mengalahkanku. Petik 2 Huo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan memelototinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ketika kita kembali ke akademi, aku akan menantangmu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berhenti beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Wang Ki Weir, yang telah mengalami masa lalu yang tebal dan kurus dengannya, sebenarnya melakukan hal yang tidak masuk akal. Kesannya tentang dirinya turun secara signifikan. Namun, mereka berada di hutan Great Stardew, dan itu bukan tempat baginya untuk marah. Wang Ki Weir mengungkapkan pandangan yang sedikit kesepian di matanya saat dia melihat punggung Huo Yu Hao. Dia mengepalkan bibirnya saat dia melirik jus di tanah. Dia mengangkat tombak naga emasnya dan mengejarnya. Setelah konfrontasi ini, mereka berbicara lebih sedikit satu sama lain. Huo Yu Hao menjelajah dengan serius di depan, sementara Wang Ki Weir mengikuti dengan diam-diam di belakangnya. Tanda pisah-tanda pisah. Langit berangsur-angsur semakin gelap. The Great Stardew Forest jauh lebih berbahaya di malam hari. Banyak binatang buas akan muncul pada malam hari, sedangkan bagi manusia, malam hari adalah saat mereka merasa lelah. Soul Land 2 Chapter 237.2 Dari tanda yang ditinggalkan, mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari anggota tim lainnya. Namun, mereka tidak dapat memverifikasi dugaan ini. Selain itu, Huo Yu Hao juga menemukan bahwa anggota kelompok lainnya tidak pergi lebih jauh ke hutan bintang besar Do, tetapi bergerak naik dan turun di wilayah Bibrida. Jelas, mereka mencarinya dan Wang Kiwer. Selain itu, kecemasan mereka terlihat dari tanda yang mereka tinggalkan saat mereka mencari mereka. Jika mereka sedikit melambat sekarang, Huo Yu Hao dan Wang Kiwer akan bisa mengejar mereka. Saya lelah. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wang Kiwer tiba-tiba berteriak dari belakangnya. Huo Yu Hao menoleh untuk melihatnya. Setelah dua jam bergegas, dia akhirnya tenang. Dia berjalan kembali ke Wang Kiwer dan berkata, kalau begitu mari kita istirahat. Yang lain harus mencari kita. Mereka harus beristirahat saat malam tiba. Kita bisa istirahat selama dua jam sebelum pindah lagi. Kita harus menemukannya malam ini. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk menemukan mereka ketika mereka pindah lagi besok pagi. Petik 2. Wang Kiwer menganggup dan berkata, Oke. Keduanya duduk, dan Huo Yu Hao mengambil jatah kering untuknya. Wang Kiwer bertanya, Saya merusak buah-buahan Anda, tetapi Anda masih memberi saya ransum kering. Huo Yu Hao memasukkan ransum ke tangannya dan menjawab, Kami bukan anak-anak lagi. Jangan mengamuk lagi. Petik 2. Wang Kiwer tercengang oleh kata-katanya. Meskipun dia lebih tua darinya, dia merasa seperti sedang diajar oleh kakak laki-laki pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya ketika dia melihat profil Huo Yu Hao. Dia ingin bertanya padanya apa haknya untuk memberi kuliah padanya. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, dan hanya memanaskan ransum kering dengan tenang sebelum memberinya beberapa. Huo Yu Hao berkata, Setelah Anda selesai makan, lanjutkan meditasi Anda yang dalam. Anda tidak pernah benar-benar beristirahat dengan benar hari ini. Saya bisa bermeditasi setelah Anda sembuh. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengambil jatah kering dan berjalan ke satu sisi. Deteksi spiritualnya masih diaktifkan saat dia mengamati sekelilingnya untuk kemungkinan ancaman. Wang Kiwer merasa sedikit menyesal saat dia menghonsum si ransum kering. Dia menyesali sikap impulsifnya, dan bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Huo Yu Hao semakin jauh karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tidak ada alasan untuk itu. Dia baru saja melakukan apa yang ingin dia lakukan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi bangga namun keras kepala. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membuang roti panggang di tangannya sebelum memberitahu Huo Yu Hao bahwa dia tidak membutuhkannya untuk menunjukkan belas kasihan padanya atau menguliahi dia. Namun, dia teringat akan tatapannya yang berlinang air mata ketika dia mengangkat tangan kanannya. Dia menangis ketika dia menceritakan kisah ibunya dan roti yang dipanggang. Kebanggaan di matanya menghilang, dan dia memasukkan roti yang sudah dipanggang itu kembali ke mulutnya lagi. Tatapannya yang bangga perlahan memudar, dan dia tampak sedikit bingung. Hati-hati. Pada titik ini, suara Huo Yu Hao terdengar. Setelah ini, ia berbagi deteksi spiritual dengannya. Tatapan Wang Kiwer yang hilang terfokus sekali lagi. Dia mengangkat tombak naga emasnya saat dia melompat. Dia juga telah menemukan adanya ancaman tanpa peringatan verbal Huo Yu Hao. Tiga binatang jiwa berjenis serigala hitam pekat datang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua binatang buas ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan sekitar 1,5 meter di bahu. Mereka seukuran binatang jiwa besar seperti harimau dan singa. Sangat jarang bagi binatang berjiwa tipe serigala menjadi begitu besar. Mutan. Teriak Huo Yu Hao. Sebuah lingkaran putih sudah menyebar dari tubuhnya. Itu adalah lingkaran enfiblement. Satu-satunya alasan mengapa binatang berjenis serigala bisa sangat besar adalah karena mereka adalah mutan. Mereka bahkan mutan yang sangat kuat. Binatang buas mutan adalah topik penelitian yang sangat penting di akademi. Mereka seperti jiwa bela diri yang bermutasi. Setelah mutasi, mereka bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Ketiga binatang berjiwa serigala ini ternyata adalah beberapa yang lebih kuat. Kultivasi mereka bahkan tidak dapat dibedakan dengan jelas sebelum mereka tiba di depan Huo Yu Hao dan Wang Kiuer. Enfiblement masal Huo Yu Hao dilepaskan dengan tepat saat menelan ketiga serigala besar ini. Ketiga serigala itu tidak kaget dengan mas Enfiblement-nya. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diprovokasi. Serigala besar di bagian depan meraung, dan lapisan cahaya ungu mulai bangkit dari tubuhnya yang kekar. Itu mengangkat cakarnya dan berdiri begitu saja. Huo Yu Hao ketakutan. Itu karena serigala itu tampak seperti manusia ketika berdiri di sana. Hanya kepalanya yang menyerupai serigala. Otot-otot yang menonjol di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Yang tidak diketahui itu menakutkan. Tiga serigala menemukan mereka tepat ketika Huo Yu Hao merasakan kehadiran mereka melalui deteksi spiritualnya. Huo Yu Hao dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah menemukan mereka dengan mengendus mereka. Dua serigala lainnya juga berdiri, menyerupai serigala pertama. Mereka adalah mutan antara serigala dan kera, kata Wang Kiuer dengan tenang. Huo Yu Hao tercerahkan, tidak heran fisiologi mereka begitu istimewa. Tidak diragukan lagi, ketiga binatang jiwa ini pasti berasal dari ibu yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan terlihat begitu mirip. Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yu Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dua anak beruang Dark Golden Terror Klau Bear masih membeku. Huo Yu Hao telah melupakan mereka setelah pertarungannya Zhong Liren, dan sejak itu dia telah fokus pada pertemuan dengan anggota tim lainnya. Namun, itu bukan saat yang tepat untuk membebaskan mereka sekarang. Ketiga keras serigala ini tidak buru-buru menyerang mereka. Mereka pertama-tama mengelilingi mereka perlahan. Tidak hanya mereka memiliki tubuh yang kuat secara fisik, tetapi kecerdasan mereka juga agak tinggi. Ini juga merupakan situasi yang sangat rumit bagi Huo Yu Hao dan Wang Kiuer. Lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Huo Yu Hao dan Wang Kiuer berdiri mundur ke belakang. Mereka tidak mengulurkan tangan mereka untuk memadukan jiwa bela diri mereka. Deteksi spiritual Huo Yu Hao menelan seluruh medan perang, dan lapisan cahaya kemasan juga menutupi seluruh tubuhnya. Ketiga serigala besar ini setidaknya berada di tingkat sepuluh ribu tahun. Mereka tidak mungkin ceroboh. Tiba-tiba, serigala di depan bergerak, tubuhnya berkedip sedikit. Setelah ini, aura kegelapan yang tebal dilepaskan dari tubuhnya. Gelembung keunguan hitam mulai menyebar dan mendekati Huo Yu Hao dan Wang Kiuer. Keterampilan jiwa tipe gelap, Wang Kiuer berteriak, melihat bahwa gelembung hitam keunguan menyebar ke arahnya dan Huo Yu Hao, dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan gelombang emas yang menakutkan dilepaskan. Dari segi kekuatan, kendali Wang Kiuer sangat kuat. Saat dia menginjak, gempa besar menghindari Huo Yu Hao dan tidak berdampak sama sekali padanya. Beberapa gelembung hitam keunguan dihancurkan oleh gempa ini, tetapi mereka masih terus memaksa jalan mereka ke depan. Wang Kiuer mengangkat tombak naga emasnya, dan raungan naga nyaring terdengar. Enam cincin jiwanya, dua kuning, dua ungu dan dua hitam, bangkit dari kakinya. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar cerah, dan lapisan cahaya kemasan tebal langsung menutupi setiap bagian tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, tubuh naga emas. Wang Kiuer tidak mengatakan apapun kepada Huo Yu Hao saat dia menginjak kakinya sebelum dia maju. Dia menargetkan keras rigala yang berdiri di depan. Tombaknya membawa bunyi mendesing yang menusuk saat menyerang ke arah mata keras rigala. Saat dia menyerang, dua keras rigala lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Mereka tidak mencoba membantu pasangan mereka, tetapi melompat ke arah Huo Yu Hao. Jelas, mereka ingin membunuh Huo Yu Hao terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih banyak. Mata Huo Yu Hao bersinar, dan dia melompat maju saat dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, mengikuti Wang Kiuer. Dalam arah ini, gelembung yang telah menyebar ke seluruh telah dihilangkan oleh kekuatan jiwa naga emas Wang Kiuer. Dia berbalik di udara, dan lapisan kristal es berlian menutupi tubuhnya. Itu adalah armor empress. Cincin jiwa orangnya-nya juga bangkit dari kakinya. Lampu pedang yang membawa hawa dingin paling kuat menyala sebelum menghilang. Proyeksi cahaya yang terbentuk menelan keras rigala yang telah meledak. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Pedang ini tidak bergerak dengan lancar. Ketika Huo Yu Hao memegangnya, pergelangan tangannya sedikit tersentak. Ini menyebabkan pedang bergerak dalam lengkungan yang indah. Aura dingin dari ultimatesnya menghantam tenggorokan kedua keras rigala. Ini memperlambat mereka. Ketiga keras rigala itu sangat licik. Namun, Huo Yu Hao juga punya rencana serangan sendiri. Setelah bekerja sama dengan Wang Ki Wer untuk beberapa perkelahian, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dan kepercayaan yang lebih besar padanya. Jika dia tidak bisa merawat keras rigala dalam duel, maka mereka tidak memiliki peluang dalam pertarungan dua lawan tiga. Itulah sebabnya tujuan Huo Yu Hao sangat sederhana. Hentikan kedua keras rigala di depannya dan belanjakan waktu untuk Wang Ki Wer. Sementara mereka berbagi hubungan yang menegangkan, Huo Yu Hao tidak berani meninggalkannya karena mereka menghadapi musuh bersama. Kedua keras rigala berhenti di udara. Mereka tampaknya telah mengembangkan perasaan yang sama, bahwa jika mereka melangkah lebih jauh, tenggorokan mereka akan dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Meskipun mereka belum dikejutkan olehnya, mereka sudah menggigil. Namun, situasi mengejutkan terjadi. Saat dinginnya yang tak tertandingi, permaisuri pedang menghentikan kedua keras rigala. Mereka tiba-tiba menghilang pada saat yang sama, saat mereka berhenti di depan cahaya pedangnya yang dingin. Sol Len 2 Chapter 237.3 Sial, Huo Yu Hao mengutuk dalam hatinya. Deteksi spiritualnya bisa memprediksi pergerakan lawannya, tapi dia tidak bisa memprediksi apa keterampilan jiwa mereka. Baik dia dan Wang Qi Wer tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ketiga keras rigala ini. Dia tidak menyangka keras rigala ini bisa melepaskan keterampilan seperti teleportasi instan. Huo Yu Hao tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya ke tanah sebelum membalik tubuhnya ke udara. Memang, kedua keras rigala tidak hanya menghindari pedang permaisuri dengan teleportasi instan mereka. Mereka bahkan mendarat di belakangnya dan mulai mengepung Wang Qi Wer bersama keras rigala lainnya. Pada titik ini, itu adalah tiga keras rigala melawan Wang Qi Wer. Wang Qi Wer telah menikam keras rigala tengah dengan tombaknya sebelumnya, tapi itu terlalu cepat. Itu telah mundur seketika, dan memperlebar jaraknya dengan tombak naga emas. Pada saat yang sama, tubuhnya berayun, dan dua ganda ilusi terbentuk. Keterampilan jiwa ini mengingatkan Wang Qi Wer dari Spektra Wolfes. Tidak diragukan lagi, beberapa keras rigala ini pasti memiliki semacam hubungan darah dengan Spektra Wolfes. Kedua hantu melompat maju dan menahan serangan Wang Qi Wer. Dia terus mengayunkan tombaknya, menciptakan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dia menahan amarahnya setelah berselisih dengan Huo Yu Hao, tapi sekarang, dia melampiaskan semua amarahnya. Dua serigala spektral yang melompat ke arahnya terkoyak. Namun, dua keras rigala lainnya yang telah berteleportasi di belakangnya dan keras rigala di depannya semua melompat padanya pada saat yang sama. Mereka semua melepaskan cahaya hitam keungguan yang intens dari tubuh mereka. Mereka pertama-tama melepaskan proyeksi keungguan hitam yang kira-kira seukuran mereka. Tiga proyeksi bergegas pada saat yang sama dan meledak menuju Wang Qi Wer. Wang Qi Wer meraung ke langit, dan proyeksi naga emas muncul. Dia mulai terbakar seperti matahari kecil. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kedua, kekuatan naga. Saat sosoknya berputar, dia menusupkan tombaknya ke tanah, dan cincin jiwa keempatnya menyala. Naganya mengaumbahkan lebih bersemangat. Kepala proyeksi mulai mengembang dan menelan Wang Qi Wer. Setelah ini, ledakan yang menakutkan terjadi. Ledakan, gaya bertarung Wang Qi Wer selalu begitu kuat. Ledakan yang luar biasa menyebabkan ketiga proyeksi hancur berkeping-keping. Segala sesuatu dalam radius 10 meter hancur berkeping-keping. Namun, ketiga keras rigala itu terlalu licik. Ketika ledakan terjadi, tubuh mereka menghilang pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan ledakan keterampilan jiwa keempat Wang Qi Wer, ledakan naga emas. Ketika mereka muncul lagi, mereka terbagi sekali lagi. Kali ini, mereka mengepung Huo Yu Hao. Tiga keras rigala bergabung menjadi satu kesatuan, dan lingkaran cahaya keunguan mulai bersinar dari kaki mereka. Tiga lingkaran hitam keunguan yang menyala mulai membesar. Ketika mereka bergabung bersama, Huo Yu Hao terjebak. Seketika, Huo Yu Hao merasa bahwa dia tertahan oleh kekuatan yang luar biasa. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan jiwanya, tetapi itu menegang. Gelombang tekanan yang tak terlukiskan dan menakutkan menyeretnya turun dari udara. Pada titik ini, ketiga keras rigala hampir berubah menjadi hitam keunguan transparan. Kabut hitam pekat dan keunguan mulai muncul. Halo lingkaran yang bersilangan bersinar terang dan menjebak Huo Yu Hao dengan kuat di dalam. Ini tidak bagus. Apakah ini keterampilan fusi jiwa bela diri legendaris tiga arah? Ada dua jenis keterampilan fusi jiwa bela diri. Tipe pertama terbentuk ketika banyak master jiwa memamerkan jiwa bela diri yang kompatibel pada saat yang sama. Sementara keterampilan jiwa semacam ini dapat dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri, mereka ditingkatkan hanya karena tuan jiwa saling melengkapi. Keterampilan fusi jiwa bela diri yang nyata seperti Huo Yu Hao dengan Wang Donger dan Wang Qiuer. Jiwa bela diri mereka menyatu dalam tubuh mereka, menghasilkan kekuatan besar dan menyebabkan transformasi. Transformasi semacam ini biasanya hanya terjadi dengan dua orang sekaligus. Shrek Academy memiliki catatan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah. Itu dibentuk oleh Golden Iron Triangle, yang terdiri dari Liu Erlong, Grandmaster dan Flounder's Eagle Cut Empat Mata, pendiri Shrek Academy. Itu disebut panggilan Naga Suci Emas. Itu bukan Naga Emas, tapi Naga Suci Emas, yang merupakan tipe cahaya. Itu berbeda dari Wang Qiuer, yang tipe kekuatan murni. Itu bisa dianggap sebagai peningkatan dari Blue Lightning Tyrant Dragon. Grandmaster telah menjadi keturunan Blue Lightning Tyrant Dragon. Karena keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah mereka, mereka disebut segitiga besi emas. Namun, tidak ada kejadian lebih lanjut dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah dalam sejarah Akademi Shrek selain dari mereka bertiga. Ini menunjukkan betapa sulitnya kejadian seperti itu dan untuk mencapai kompatibilitas. Pada saat ini, kemampuan legendaris ini digunakan oleh tiga binatang jiwa ini. Selain itu, mereka menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini dengan sangat tepat dan menjebak Huo Yu Hao, yang benar-benar tidak siap untuk ini. Saat ini, Huo Yu Hao hanya merasa sangat sulit bernapas. Tekanan besar benar-benar menekan kekuatan spiritual dan jiwanya. Bahkan Eye of Destiny ditekan sampai tidak bisa dibuka. Ketika mereka bertiga bergabung menjadi satu entitas, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Saat cahaya ungu-keunguan bangkit dari tanah, Huo Yu Hao merasa tubuhnya akan segera larut. Huo Yu Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Wang Ki Wer sama-sama terpana. Dia tidak terbiasa dengan ketiga keras rigala ini seperti dia. Melihat bahwa Huo Yu Hao dalam bahaya, dia tidak ragu-ragu saat dia melemparkan tombak naga emasnya. Di tengah jagoan menusuk, tombak membawa proyeksi naga emas dan merobek ruang sebelum mendarat di tubuh satu keras rigala. Namun, keras rigala itu hanya melirik Wang Ki Wer. Ada tatapan menghina di matanya. Ya, itu adalah penghinaan. Dentang, tombak itu melambung seperti menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak menyebabkan kerusakan pada keras rigala, sementara cahaya keunguan gelap telah bangkit dari tanah. Tidak, Wang Ki Wer berteriak, dan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Matanya berubah merah darah saat cincin ke-6nya diaktifkan. Haus darah naga emas. Pada titik ini, dia sudah bersinar seperti matahari kecil. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas lagi. Sebuah bola cahaya oranye emas terpisah dari tubuh Huo Yu Hao. Itu adalah Putri Salju. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat sosoknya melintas, dia muncul di belakang Huo Yu Hao. Dia dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan mendapatkan kembali tampilan asli Ratu Salju. Saat dia menunjuk satu tangan ke langit dan satu tangan ke tanah, cahaya oranye emas mulai mengembang. Tubuh Huo Yu Hao tertelan di dalamnya. Namun, kekuatan Putri Salju milik Huo Yu Hao. Dia biasanya menyerap kekuatannya darinya. Tetapi ada kekuatan yang bahkan lebih besar menekannya. Meskipun dia sudah memberikan semuanya, itu hampir tidak efektif untuk Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mundur kali ini. Namun, dia tidak takut pada saat ini. Dengan bantuan Putri Salju, dia berhasil menekan pancaran cahaya keungguan yang meninggi. Dia juga mampu menunjukkan beberapa kemampuannya saat ini. Dia pertama kali melepaskan Armor Empress Ice. Pada titik ini, tiga teknik ultimate permaisuri Salju tidak dapat digunakan, karena Putri Salju memberikan segalanya untuk melawan keterampilan jiwa fusi bela diri tiga arah. Mata takdir Huo Yu Hao terbuka. Asal spiritualnya yang rusak dimobilisasi. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan mulai bergabung dengan kekuatan jiwanya dengan kecepatan tinggi. Aura keturunan Soverein mulai melambung. Dia ingin menggunakan kultivasinya untuk melawan keterampilan jiwa fusi bela diri dengan bantuan Snow Empress. Dia percaya bahwa Wang Kiwer tidak akan membiarkan ketiga keras rigala ini pergi setelah mereka menggunakan keterampilan yang kuat jika dia bisa bertahan dari serangan mereka. Sama seperti Huo Yu Hao bertekad untuk berjuang keluar dari ini, proyeksi emas tiba-tiba muncul di depannya. Setelah ini, sosok ini pergi ke pelukannya. Dahi mereka bertemu, dan dia bisa mencium bau napasnya. Kekuatan yang kuat menelan setiap bagian tubuhnya. Emas cerah berubah menjadi sisik tebal yang menutupi dada dan kepala Huo Yu Hao terlebih dahulu. Setelah ini, mereka meluas ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan yang tak terlukiskan dan luar biasa beredar di seluruh tubuhnya. Penindasan yang menakutkan dari sebelumnya tampaknya tidak dapat menghentikannya pada saat ini. Huo Yu Hao ditutupi oleh baju sirah emas. Ada gambar besar kepala naga emas di dadanya. Seluruh kepalanya ditutupi oleh helm, yang juga memiliki penampilan seperti kepala naga. Sisik naga menelan tubuhnya dengan sempurna, sama sekali tidak ada kulit yang terbuka. Huo Yu Hao meraung ketika kekuatan yang belum pernah terjadi memenuhi dirinya. Putri Salju segera kembali ke tubuhnya. Sebelum Huo Yu Hao bisa bereaksi, armor barunya telah melepaskan lapisan cahaya kemasan sebagai pertahanan. Kekuatan penekan dilawan, dan naga mengaung tidak hanya bergema di dunia luar, mereka juga terdengar berulang kali di kepala Huo Yu Hao. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa dia sedang menatap mata Wang Kiwer dengan dahi mereka bersentuhan ketika sisik naga menelan tubuhnya. Matanya bukan pirus lagi, melainkan emas jernih. Itu adalah jenis emas yang paling murni dan paling primitif yang dapat menerangi kedalaman hati setiap orang. Sol Len 2 Chapter 238 Pada titik ini, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga keras rigala selesai. Sinar gelap keungguan berubah menjadi sinar tiga bagian cahaya yang melesat ke langit. Tubuh Huo Yu Hao benar-benar ditelan. Seketika, Huo Yu Hao merasa seolah-olah tekanan mengerikan yang menekan tubuhnya akan mencabik-cabiknya. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti. Jika Wang Kiwer tidak bergegas ke sini tepat waktu, dia masih akan ditekan bahkan jika dia mengaktifkan dischen sovereinnya sepenuhnya dan mendapatkan bantuan putri salju. Ketiga keras rigala ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka menakutkan di luar imajinasinya. Golden Dragon Armor mulai mengeluarkan bunyi menusup dan menggiling. Itu sangat mengerikan, tapi itu terdengar seperti Wang Kiwer sedang berjuang keras untuknya. Dunia gelap keungguan tampaknya telah ada di sana untuk selamanya. Keras rigala mengungkapkan tatapan ganas di mata mereka. Mereka telah menggunakan keterampilan ini untuk membunuh banyak binatang buas dan penguasa jiwa di masa lalu. Meskipun budidaya mereka hanya pada 10 ribu tahun, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah ini adalah senjata terkuat mereka. Seiring dengan teleportasi instan mereka, mereka membentuk tim yang tidak bisa diatasi. Warna gelap keungguan memudar dari tubuh keras rigala. Sama seperti yang Huo Yuho harapkan, tubuh mereka memasuki kondisi kelemahan sementara ketika mereka mengakhiri keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Mereka masih harus waspada terhadap Wang Kiwer, dan dengan demikian mereka siap untuk melarikan diri setelah mereka menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, Wang Kiwer telah menggunakan beberapa metode untuk membuat dirinya terlibat dalam keterampilan jiwa mereka sebelumnya. Bagaimanapun, binatang buas adalah binatang buas. Tidak peduli seberapa liciknya mereka, kecerdasan mereka tidak setinggi manusia. Mereka percaya bahwa keterampilan jiwa mereka akan mampu membunuh Huo Yuho dan Wang Kiwer, dan mereka akan memiliki mayat mereka untuk pesta setelah itu. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, rasa mayat manusia masih lebih baik daripada jiwa binatang. Ini terutama benar jika kekuatan jiwa mayat belum sepenuhnya hilang. Saat ketiga keras rigala itu bersantai, salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi kaku dan menundukkan kepalanya. Dia melihat dadanya, lima bilah tajam ditusuk di dalamnya, memancarkan cahaya gelap kemasan. Setelah ini, keraungan naga nyaring menggema. Tubuh keras rigala hancur berkeping-keping, dan ada lubang besar di dadanya. Dia menjerit dengan menyedihkan, tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti yang diharapkan terjadi pada mayat manusia. Dua keras rigala lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, sosok kemasan cerah telah muncul di depan mereka tepat saat tanah bergetar dengan suara gemuruh yang dalam. Di tengah raungan naga, dua lampu ungu emas menyala. Mereka memukul kepala keras rigala pada saat yang bersamaan, dan kedua keras rigala berdiri membeku di tempat. Iya, itu Huo Yuhau dan Wang Kiwer yang meledak sebelum keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah akan segera berakhir. Mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sendiri, naga Roar of Destiny. Menggunakan Golden Dragon Armor Wang Kiwer, mereka berhasil menahan kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah. Pada titik ini, armor naga emas sudah ditutupi dengan noda berkarat, dan bahkan ada retakan di banyak bagiannya. Cairan emas merembes keluar dari celah-celah ini. Huo Yuhau tidak hanya menggunakan kemampuannya sendiri pada saat ini, dia juga memiliki kekuatan besar naga emas. Kekuatan jiwanya telah meningkat sampai setara dengan peringkat 70. Kekuatan menakutkan ini sangat meningkatkan kecepatannya, juga. Saat dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dia bergerak dan tiba di depan seekor keras rigala yang telah diserang oleh kejutan spiritualnya. Ketiga keras rigala ini telah mengalahkan banyak lawan sebelumnya, tetapi mereka akhirnya tergelincir hari ini. Mereka dalam keadaan lemah, dan dengan demikian dikendalikan sebelum mereka bisa pulih. Itu ditakdirkan untuk menjadi tragedi bagi mereka. Tangan kanan Huo Yuhau meraih keras rigala dan mengambil rambut dadanya sebelum melemparkannya ke arah keras rigala berikutnya. Sementara ketiga keras rigala ini adalah binatang buas, mereka telah tumbuh bersama sejak lahir. Dengan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah yang sangat kompatibel, mudah untuk mengetahui seberapa dekat mereka satu sama lain. Melihat saudaranya terlempar ke arahnya, tanpa sadar ia mengangkat cakarnya untuk meraihnya. Namun, ia melihat sorot mata saudaranya yang memperingatkannya untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat, kesimpulannya sudah diputuskan ketika ledakan menakutkan terdengar. Saat kedua keras rigala bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga dan mengguncang bumi meletus. Gletser tanpa salju telah lama membunuh keras rigala kedua, sementara dinginnya yang paling memungkinkan memungkinkannya untuk diubah menjadi korban persembahan teknik ledakan S. Huo Yuhau. Huo Yuhau melepaskan teknik Gletser tanpa salju dan S. di tengah-tengah Dragon Row of Destiny, yang menyebabkan situasi yang mengejutkan. Itu membuktikan bahwa kemampuan Huo Yuhau akan mengejutkan seluruh benua ketika dia mencapai budidaya tujuh cincin. Semua keterampilan jiwanya akan ditingkatkan seiring kultifasinya meningkat. Setelah menyelesaikan serangan terakhir ini, kaki Huo Yuhau berubah menjadi jeli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dia kelelahan. Meskipun Golden Dragon Armor membantunya melawan banyak serangan dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah, kekuatan jiwanya juga terkuras dalam prosesnya. Beberapa ledakan terakhir benar-benar menghabiskan jiwa dan kekuatan rohaninya. Bahkan kemampuan untuk menilai Nagaro R of Destiny tidak diaktifkan sebelum ketiga keras rigala terbunuh. Cahaya kemasan menetes dari tubuh Huo Yuhau seperti cairan dan perlahan-lahan terbentuk, berubah menjadi Wang Kiwer. Selama ini, Huo Yuhau selalu melihat Wang Kiwer yang tangguh. Namun, penampilannya telah berubah saat ini. Pakaiannya sobek, dan wajahnya pucat. Darah segar juga mengalir keluar dari hidungnya, dan matanya tampak sangat kusam. Tubuhnya berubah lembut, dan dia jatuh ke pelukan Huo Yuhau. Kiwer, Huo Yuhau memanggil dan dengan cepat meraihnya. Pada saat ini, dia tidak lagi geram seperti sebelumnya. Huo Yuhau percaya bahwa Wang Kiwer akan mampu membunuh tiga keras rigala jika dia menderita dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah sendirian. Namun, dia kemungkinan besar akan binasa. Pada saat itu, Wang Kiwer tidak memilih keselamatannya sendiri tetapi bergegas ke posisi inti dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Menggunakan Nagaro R of Destiny, dia melawan serangan itu dengan berubah menjadi baju besi. Dia pasti telah menyerap hampir 70% dari serangan yang dilakukan oleh serangan keras rigala. Huo Yuhau tersentuh oleh tindakannya. Dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia akhirnya menanganinya kurang formal pada saat ini. Wang Kiwer berjuang untuk membuka matanya dan bergumam, kamu pernah menyelamatkanku. Saya membalas budi itu. Saya tidak berhutang budi lagi kepada Anda. Petik 2. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu tidak berhutang budi padaku. Jangan bicara, beristirahat. Ketika mereka mampu melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama-sama, Huo Yuhau bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Kiwer semakin menipis dengan cepat pada saat ini. Tubuhnya juga memancarkan cahaya kemasan yang redup dan aneh. Ada luka di tubuhnya yang mengalami pendarahan hebat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehilangan darah. Dia harus beradaptasi, dan tidak bisa menonton ketika dia meninggal. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Kiwer, saya mungkin akan melanggar Anda. Namun, luka Anda terlalu serius, dan saya harus merawat Anda sekarang. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Maafkan aku. Setelah selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang intens dan menusuk menyentaknya. Dia menempatkan Wang Kiwer di tanah. Saat dia berseru pelan, dia merobek pakaiannya di pinggangnya, di mana luka terbesar berada. Tubuh Wang Kiwer sudah bernoda darah merah. Darahnya agak aneh. Ada sedikit emas redup dicampur dengan darah merah segar. Melihat luka yang dalamnya hampir 1 inci dan panjang 4 inci, Huo Yuho menyegel pembuluh darahnya sebelum mengambil kit darurat yang disiapkan akademi untuk semua muridnya. Dia mengambil jarum dan mulai menjahit lukanya. Wang Kiwer memang sangat tangguh. Bahkan agak sulit menusuk jarum ke kulitnya. Perlawanan ini berarti mudah untuk melakukan kesalahan. Jika dia adalah seorang dokter biasa, ini mungkin sangat menantang. Untungnya, Huo Yuho adalah seorang insinyur jiwa. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke jarum sebelum menuangkan beberapa kekuatan ais ultimatenya ke lukanya. Ini mengurangi kehilangan darah dan rasa sakit yang dia rasakan. Saat ia menjahit luka-lukanya, Huo Yuho juga sedikit mengaktifkan domain S abadi. Dia menggunakan dinginnya untuk menunda kehilangan darah Wang Kiwer. Dia menjahit lukanya dengan sangat cepat, dan segera itu ditutup sepenuhnya. Setelah lukanya ditangani, Huo Yuho dengan cepat bergeser ke sisi lain. Kali ini, itu adalah paha kanan Wang Kiwer. Ketika Huo Yuho siap merobek pakaiannya, dia berhenti sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Pada titik ini, matanya sudah benar-benar tertutup. Sepertinya dia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dirawat oleh Huo Yuho. Huo Yuho menggertakkan giginya dan merobek pakaiannya dengan paksa. Luka yang mengejutkan terungkap di pahanya. Paha putihnya halus, panjang, dan sangat lembut saat disentuh. Jantung Huo Yuho sedikit bergetar, dan dia mengangkat lengan kirinya sebelum menggigitnya. Rasa sakit menusuk memungkinkan dia untuk fokus lagi. Dia menjahitnya lagi. Menggunakan deteksi spiritual sebagai panduan, dia terus berurusan dengan luka paling serius saat dia memperlakukan Wang Kiwer. Pakaian Wang Kiwer yang robek dan compang kemping perlahan-lahan berubah menjadi pecahan kain. Semakin sedikit tubuhnya yang tertutupi. Sosoknya sempurna. Ketika Huo Yuho selesai merawat luka terakhirnya, dia bingung saat menatapnya. Saat ini, dia hampir benar-benar telanjang. Dia hanya diliput di area pribadi tertentu. Rambut pirusnya disapu ke satu sisi, dan wajahnya yang pucat membuatnya tampak lemah. Ada yang tidak beres. Kebingungan Huo Yuho hanya berlangsung sesaat. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk seorang wanita lajang muda suka dia, dia harus merasa malu bahwa tubuhnya hampir sepenuhnya terpapar dengan seorang pria yang hampir tidak dikenalnya. Dia seharusnya tidak bisa bergerak ketika dia berbaring di tanah. Huo Yuho bergegas untuk menekan denyut nadi Wang Kiwer dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia segera menemukan masalahnya. Wang Kiwer kehilangan banyak darah, dan kekuatan hidupnya masih menurun. Dia tampaknya sangat bergantung pada darahnya. Meskipun luka-lukanya telah dijahit dan kehilangan darah telah dihentikan, kekuatan hidupnya masih gagal. Kondisinya bahkan tampak memburuk. Pada titik ini, langit menjadi sangat gelap. Langit di atas hutan tampaknya telah ditekan. Sebagian besar awan suram melayang. Baut petir melintas, dan gemuruh-bergemuruh. Sepertinya akan turun hujan. Pada akhirnya, Huo Yuho bukan dokter profesional. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menjahit luka apapun yang ada, tetapi dia sekarang bingung bagaimana menangani luka Wang Kiwer. Dia tidak bisa mengobati kehilangan darahnya dengan kekuatan jiwanya. Darah, kekuatan hidup. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia sedikit fokus sebelum mengambil satu set pakaiannya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Setelah itu, ia cepat-cepat mengeluarkan pecahan kain dan membersihkan tubuhnya dengan handuk dan air bersih. Setelah itu, dia mendandaninya dengan pakaiannya sendiri. Sosok Wang Kiwer sangat ramping. Pakaiannya tampak agak longgar, tetapi masih pas di tubuhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Huo Yuho menemukan bahwa dia berkeringat banyak. Dia tidak tahu apakah itu karena kelelahannya, atau karena sosok menggoda Wang Kiwer. Dia membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dia mengambil tenda portabel sebelum menempatkannya di dalam. Hanya kepalanya yang tertinggal di luar tenda. Dia duduk bersila di depan tenda dan membantu kepalanya ke pahanya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Huo Yuho mengambil belati macan putihnya. Saat dia melihat wajah pucat Wang Kiwer, dia memotong pergelangan tangan kirinya. Darah bersinar. Huo Yuho menggunakan tangan kanannya untuk membuka mulut Wang Kiwer dan meletakkan pergelangan tangan kirinya di atasnya. Darahnya mulai menetes ke mulutnya. Kekuatan hidup Huo Yuho terlalu kuat. Sepuluh detik setelah dia membuka luka ini, itu mulai sembuh dengan sendirinya. Ya, hanya ada satu metode yang bisa dipikirkannya yang bisa menyelamatkan Wang Kiwer. Dia ingin menggunakan darahnya, yang berisi kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan kemampuan pembentukan darah. Saat darahnya membeku, Huo Yuho segera memotong pergelangan tangannya lagi untuk melepaskan lebih banyak. Dia terus meneteskan darah ke mulutnya. Sama seperti itu, dia memberi makan darahnya dan terus memotong pergelangan tangannya setiap kali aliran darah berhenti. Kekuatan hidupnya yang begelombang perlahan-lahan beredar di seluruh tubuhnya. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.